Dan kita akan langsung terhubung bersama dengan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Perancis, Andorra, Monaco, serta delegasi tetap Republik Indonesia untuk UNESCO. Yaitu Bapak Muhammad Umar, selamat siang waktu Indonesia, Pak Dubes. Selamat pagi waktu Perancis. Selamat siang Jakarta dari Paris yang masih pagi. Yang masih sehat Bapak, semoga Bapak juga dalam kondisi sehat. Ini pagi-pagi kita menghitung jam ya Pak ya untuk menuju kick off yang nanti akan berlangsung dari Paris, Perancis. Pak Umar sempat bercerita bahwa sebelumnya sempat bertemu menyambut langsung timnas U23 yang datang ke Paris serta mendampingi ketua umum PSSI yang hadir di sana. Kondisinya seperti apa Pak di sana? Iya, waktu kedatangan tentu teman-teman dari timnas masih kelihatan capek ya. Habis bertanding cukup panjang, series of matches di Qatar dan tiba di Paris teman-teman. Tapi secara keseluruhan lancar dan teman-teman kelihatan tetap semangat. Sehingga setelah kedatangan hari berikutnya langsung berlatih setiap hari. Berlatih keras untuk persiapan menghadapi jinnya nanti jam 3 sore waktu Perancis. Jam 3 sore waktu Perancis kita semua mata akan tertuju kepada ini ya Pak ya. Pada pertandingan Indonesia melawan gini Pak. Tapi satu yang menjadi kemudian catatan dari tadi berkali-kali saya berdialog dengan sejumlah pakar pengamal sepak bola yang ada. Ini kondisi faktor cuaca Pak di Paris ini menjadi salah satu yang dianggap tantangan untuk transisi dari kondisi cuaca di Qatar yang dihadapi oleh timnas. Kondisinya seperti apa sih Pak di sana? Seberapa challenging bagi kemudian mereka ketika bercerita pada Pak Umar? Iya jadi memang cuacanya hari-hari ini memang rata-rata mendung. Kemarin suhunya sekitar 10 sampai 15 hari ini agak lebih naik. Sekarang ini sekarang masih 10 derajat Celcius. Tapi sore nanti saat pertandingan dipertirakan 20 derajat Celcius di lapangan. Jadi menurut saya memang sejuk untuk ukuran kita ya. Jadi relatif cenderung agak dingin kalau untuk teman-teman yang dari Indonesia. Tapi dari sisi angin tidak kencang yang pasti tidak panas berawan cukup tebal. Jadi mudah-mudahan saya kira justru ini memberikan tambahan kekuatan karena kalau terlalu panas misalnya seperti di Qatar. Saya perkirakan akan lebih menyita energi ya dari para pemain. Insya Allah suhu yang 20 ini cukup bagus untuk teman-teman bertanding dengan maksimal nanti. Baik, Pak Umar kita tahu Pak Dubas ini bahwa pertandingan nanti bisa dikatakan tidak bisa disaksikan secara langsung ya. Artinya apakah tetap akan ada nobar-nobar yang biasanya dilakukan atau mungkin ada bentuk dukungan khusus dari pihak kedutaan terhadap para pemain? Ya, kami untuk pertandingannya sendiri memang diadakan secara tertutup. Jadi hanya ofisial yang akan menyaksikan. Namun memang kita tahu dukungan masyarakat sebetulnya minat untuk menonton besar sekali. Sehingga masyarakat akan mengelola sendiri menonton barengnya, nobarnya. Dan kita di KBRI kali ini tidak mengadakan karena selain ini pas long weekend, libur panjang di Perancis tanggal 8, tanggal 9, dan besok hari Sabtu. Jadi kita juga mengerahkan dukungan lebih untuk mendukung tim NAS. Untuk jaga-jaga dan memfasilitasi, memastikan kebutuhan tim NAS bisa berjalan lancar dan terpenuhi. Walaupun juga dari tim PSSI sudah cukup lengkap, kita tetap standby untuk mendukung. Sampai di lapangan, pelaksanaan, dan juga tentunya seusai pertandingan. Kita dalam posisi mengawal terus tim NAS dan ofisial. Baik. Kita juga berharap semoga usai pertandingan malam nanti atau di Paris nanti sore nanti. Ini bisa benar-benar mendapatkan tiket menuju Olimpiade. Jadi bisa langsung berlanjut di sana. Kita ngobrol-ngobrol lagi nanti terkait dengan persiapan Olimpiadenya ya Pak. Amin. Oh tentu. Siap. Pak Umar, satu hal yang pasti tolong titipkan semangat dan juga salam dari tim CNN Indonesia dan seluruh warga negara Indonesia kepada Garuda Muda yang nanti akan bertanding melawan tim NAS U23 Gini. Dan doa terbaik pastinya kepada tim kebanggaan kita. Terima kasih banyak Pak Umar sudah bergabung bersama kami pada hari ini. Sehat selalu Bapak. Selamat menyaksikan pertandingannya. Selamat. Kita berdoakan bersama. Amin, amin. Terima kasih banyak Bapak.